Intro Pemerintah berencana memberikan subsidi pulsa kepada dosen, guru hingga murid untuk mendukung proses belajar mengajar melalui daring selama pandemi COVID-19. Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Eric Tohir mengatakan rencana itu tengah digegas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti diketahui, Kemenikbud memberlakukan program pembelajaran jari jauh atau PJJ untuk menjegah penularan virus corona. Namun, skema pembelajaran itu menemui kendala. Pasalnya, tak semua murid maupun pengajar memiliki alat memadai seperti smartphone dan laptop. Selain itu, mereka juga mengalami kendala dari segi biaya pulsa dan mendapatkan jaringan internet. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulihani mengungkapkan akan memberi kebijakan guna membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mempunyai pulsa atau pulsa, sehingga dapat mengikuti aktivitas sekolah daring. Namun, ia belum bisa memberikan hasil kajian sementara terkait kebijakan hingga anggaran yang disiapkan untuk menunjang pembelajaran digital bagi anak sekolah. Tim Liputan, Berita 1. Pemeriksa Subsidi Pulsa Belajar Daring Itulah tema Morning Talk kita pada hari ini. Berapa layaknya jumlah pulsa yang didapat guru dan murid? Apakah sudah tepat subsidi pulsa ini untuk guru dan murid? Dan untuk membahasnya telah terhubung bersama kami dengan Pak Doni Kusuma, Pemerhati Pendidikan. Selamat pagi, Pak Doni. Selamat pagi, Mbak Yulita. Ya, apakah memang betul bahwa subsidi pulsa ini, Pak Doni, menjadi salah satu jalan keluar bagi PJJ yang memang telah diterapkan sejauh ini? Ya, pertama-tama kita perlu melihat bahwa pulsa ini merupakan salah satu komponen di dalam pembelajaran jarak jauh. Kalau kita perhatikan, yang dimaksud dengan pembelajaran jarak jauh itu tidak adanya kontak fisik antara guru dengan siswa secara langsung ya, dalam arti tata muka secara langsung. Dan sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini modanya itu bisa bermacam-macam. Bukan hanya secara daring, tetapi bisa secara luring. Artinya dengan memakai metode pengiriman modul-modul, penggunaan buku, memang yang utama adalah komunikasi jarak jauh. Jadi, tidak harus selalu memakai alat-alat yang smartphone seperti itu, tapi bisa memakai sarana lain. Misalkan pakai anti-talkie, atau pembelajaran jarak jauh melalui TVRI, radio lokal, dan lain-lain. Jadi, banyak alternatif gitu. Sehingga tidak bisa dikukulata bahwa pembelajaran jarak jauh harus dikaitkan dengan akses kepada internet maupun gadget. Ini yang harus dipahami pertama-tama dulu, supaya nanti kita tepat sasaran dalam memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan dalam rangka proses pembelajaran. Nah, itu dia. Subsidi pulsa ini rencananya juga tidak murah ya. Ini anggarannya cukup besar. Rencananya 1,9 triliun rupiah. Menurut Anda, memang ini adalah salah satu komponen, tapi apakah ini memang layak diberlakukan seperti itu, Pak Doni? Ya, menurut saya sebagian besar itu sudah bisa mengakses ya internet. Sehingga yang selama ini, selama PJC yang pertama, sekarang ini kan babak kedua di tahun ajaran baru, yang menjadi masalah memang masalah kuota dan pursa tadi. Artinya kuotanya. Karena kalau misalkan apalagi dengan memakai model Zoom seperti sekarang, lalu memakai perangkat-perangkat lain, itu rata-rata 1 jam, kalau online langsung daring, tatap muka, berarti barangnya sinkron, itu membutuhkan biaya sekitar, ukurannya sekitar 1 giga. Jadi kalau misalkan bayangkan saja, kalau sehari itu sekitar 3-4 jam, berarti 4 giga. Kalau 5 hari belajar, berarti sekitar 20 giga. Itu seminggu. Pak, harga kalau yang ditawarkan di provider-provider itu sangat mahal, Mbak. 100 ribu itu cuma dapat 6 giga sampai 8 giga. Ada yang menawarkan 200 ribu, itu dapat 35 giga plus YouTubenya, gitu. Jadi artinya memang tergantung dari provider-nya, dari yang dimiliki anak-anak, masing-masing provider berbeda-beda. Maka nanti perlu dicek bagaimana mekanismenya, gitu. Karena kalau memberikan pulsa, itu bisa jadi nanti tidak terbeli kuota, gitu. Yang lebih bagus itu dibelikan kuota, supaya langsung itu bisa dipakai. Yang kita takutkan bahwa ini nanti tidak tepat sasaran, gitu ya. Belum lagi masalah akses, kalau misalnya memang ada subsidi ini nanti didistribusikan, begitu ke banyak siswa-siswi, tapi kenyataannya belum semua daerah juga mendapatkan akses internet, gitu. Jadi artinya memang juga nantinya tidak serentak. Ya, betul, Mbak. Jadi di beberapa daerah, kasusnya kan anak-anak datang ke sekolah, diberi uang Rp50.000 untuk subsidi pulsa. Nah, ini kan sudah diatur di dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2020, pasal 9A, ayat 1A. Jadi untuk langganan daya dan jasa, sekolah bisa membelikan pulsa. Nah, di beberapa sekolah di Jakarta, misalkan yang saya tahu, mereka langsung bekerja sama dengan provider, lalu kemudian provider memberi laporan kepada sekolah, karena sekolah harus melaporkan. Maka nanti akan ada nomor-nomor tertentu yang langsung diisi pulsa dari provider tersebut. Karena kalau sekolah yang mengajukan data-data, dan kemudian sekolah yang membelikan, itu tidak sanggup sekolah. Apalagi sekolah-sekolah besar dengan jumlah murid di atas 100, itu akan memberikan banyak pekerjaan kepada sekolah. Maka harus dibuat mekanisme seperti apa. Dan memang untuk Bapak Ibu Guru, saya rasa mereka pun juga terdampak ya di dalam krisis ini, jangan sampai mereka work from home, bekerja dari rumah, tetapi malah mereka sendiri tombok gitu ya. Karena pungsan banyak gitu. Artinya memang harus diperjelas lagi nih ya Pak ya, soal nantinya kalau memang subsidi ini diberikan, seperti apa sistemnya begitu ya? Apakah memang yang mengatur adalah pihak orang tua, ataupun siswa, atau guru gitu ya? Ya betul Mbak. Jadi harus ada mekanisme verifikasinya, dan harus ada analisis kebutuhan dulu dari pihak sekolah. Sekolah mendata anak-anak siapa saja yang bisa akses internet. Kemudian dari situ mereka yang bisa pembelajaran jarak jauh, itu difasilitasi dengan bursa maupun kuotanya. Tetapi untuk mereka yang tidak memiliki peralatan seperti itu, juga harus dipikirkan. Karena pembelajaran jarak jauh bukan sekedar menggunakan sarana daring, tetapi bisa mempergunakan modul, bahkan dalam keadaan yang ekstrim, tidak ada listrik, tidak ada sinyal, dan tentu saja tidak ada gawai, maka mekanisme guru kunjung itu bisa menjadi alternatif. Tetapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Karena sekarang ini saya melihat di beberapa liputan televisi, Bapak Ibu Guru mengadakan kunjungan ke beberapa tempat, itu ternyata protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik. Maksudnya apa? Kadang-kadang hanya memakai face shield saja, lalu kemudian tidak memakai masker. Padahal yang penting itu pakai masker gitu kan. Lalu kemudian dilapisi face shield, itu akan lebih bagus. Tetapi juga harus dipahami Bapak Ibu Guru dan peserta diri, harus paham mekanisme penularannya. Karena ketika kunjungan gitu, lalu kemudian guru memeriksa hasil kerja anak-anak. Memegang kertasnya, lalu kemudian mengorisi, memberi nilai, anak ini kemudian memegang kertasnya, lalu kemudian balik lagi. Nah ini kan bisa menjadi sumber penularan juga. Artinya tentang protokol kesehatan ini, apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan oleh anak-anak maupun Bapak Ibu Guru. Dan juga tujuan dari PJJ ini adalah untuk menghindari penularan virus corona ya Pak. Jadi memang protokol kesehatan itu adalah yang utama. Iya betul, keselamatan dan keamanan itu kan yang pertama. Pak harus tahu betul proses penularannya seperti apa sih gitu. Sekarang ini kan banyak orang pakai face shield saja, tetapi ngomongnya jarak dekat gitu. Itu kan sebenarnya bisa droplet lewat airborne yang di situ gitu, kena angin atau apa. Lalu kemudian bisa proses pindahnya melalui benda-benda gitu kan. Artinya menggagang pintu dan lain-lain. Sekarang ini saja ketika dibuka tata muka, beberapa sekolah sudah menjadi kluster penyebaran virus kan. Karena itu tadi tidak memahami bagaimana proses penularannya. Dan ketika masuk sekolah, tidak ada protokol kesehatan yang ketat dilaksanakan, protokol COVID-nya gitu. Karena mungkin kalau di daerah, mereka bahkan sanitasi tidak memiliki, Mbak. Pak Doni, PJJ yang sudah berlangsung saat ini, bisa dibilang menjadi pembelajaran untuk kita juga nggak sih? Para orang tua yang tadinya tidak begitu paham soal dunia digital, tapi akhirnya terpaksa dan akhirnya jadi tahu gitu. Oh, ada ya aplikasi belajar seperti itu. Artinya memang ada hal positif dari PJJ ini? Ya, tentu saja. Bukan hanya bagi orang tua, Mbak, menurut saya. Tetapi Bapak Ibu Guru yang dulu pengenggan, nggak kepikiran bahwa dia bisa memberikan pembelajaran secara online. Sekarang sudah mulai liai menggunakan Google Classroom, menggunakan Zoom, dan lain-lain. Sehingga mereka secara IT itu diperkaya gitu. Tetap di persoalan kan seperti kemarin itu Mas Nadiem itu mengatakan, Bapak Ibu Guru itu pengennya menyelesaikan semuanya gitu kan. Semua kurikulum akan diselesaikan. Sehingga tidak dibedakan antara pembelajaran klasikal dengan di dunia maya. Maka tugasnya sama banyaknya dan lain-lain. Dan ini membebani anak-anak. Dan bahkan seringkali cenderung beberapa sekolah yang sudah punya akses ke internet menggunakannya itu online secara terus-menerus. Jadi pembelajaran dari secara terus-menerus mulai jam 7 sampai jam 2 siang. Dan ini terjadi juga di Jakarta. Nah, Mbak, ini kan capek sekali. Artinya belum lagi nanti anak lelah secara psikologis, kemudian pengaruh kesehatannya juga sangat besar. Mbak, perintah perlu memberikan penekanan dan panduan berapa lama anak bisa belajar secara online per hari. Tidak menurut saya melebih dari 2 jam. Ini terlalu banyak. Karena akurat kesehatan anak-anak ini sendiri dan membosankan. Meskipun di online-nya itu menarik. Tapi anak-anak... Harus ada penyesuaian ya, Pak. Karena bukan berarti belajar sekolah yang dipindahkan secara online. Tapi memang harus ada mekanisme sendiri ya, Pak Doni. Kita masih akan lanjut dialog kita mengenai efektivitas PJJ ini, Pak Mirsa. Terkait dengan subsidi pusat juga. Ini diharapkan untuk bisa meningkatkan efektivitas. Usai cedak, tetaplah di Good Morning Jakarta.